Halo guys, selamat datang kembali di my two video nah di video kali ini aku mau sedikit bercerita kepada teman-teman semua tentang job di Taiwan guys jadi ceritanya itu aku kan mau cari job ya buat samiku mau kesini ya salah satu teman aku itu merekomendasikan kepada seseorang katanya itu agensi Taiwan gitu guys dan aku dikasih kontaknya gitu terus aku sms tanya-tanya dianya oke oke meh kita ketemuannya udah deh kita ketemuan disini gitu dan aku gak tau kenapa ya soal aku sebelumnya itu udah gini udah punya apa udah punya prediksi gitu nanti kalau ketemu dia mau tanya gimana jobnya gini 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 terus ya tapi setelah ketemu dia gak tau kenapa gak tau kenapa itu rasanya ah yaudahlah percaya aja sama dia gitu yaudahlah mungkin dia bisa bantu suamiku datang kesini gitu terus yaudah aku waktu itu katanya itu dibayar DP nya dulu dan aku itu bayar sama dia 40.000 NT guys katanya mau bayar berapa meh gitu kamu mau bayar berapa boleh gitu terus aku kan mikir mikir kan ada uang ya terus aku aku bayar yaudah aku bayar 40.000 aja dulu ya nanti sisanya gimana-gimana kita omongin gitu yaudah oke meh terus aku dikasih kuitansi gitu guys kuitansi kuitansi pembayaran katanya itu calling visa calling visa itu katanya 3 bulan 3 bulan udah sampai ke Taiwan gitu ya oke gitu mikirku kan sekarang di PT kan lama banyak orang ya mending calling visa gitu lah menurutku kan kalau calling visa kan cepat sebelum ketemuan dia itu nelfonin terus kapan meh kapan kapan gini 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 telah uangnya aku kasih tapi dia gak kabar sama sekali gitu yaudah satu minggu minggu gak apa-apa satu minggu terus ya berlalu satu minggu dua minggu tiga minggu sampai satu bulan guys satu bulan itu gak ada kabar sama sekali kalau aku gak cap dia itu dia juga gak cap aku ya masa bodoh gitu loh dan selama dua bulan itu guys aku gak dapet kabar apapun gitu seharusnya kan kalau kita calling visa kan nanti kalau udah diurus semua nanti meh suamimu ini ya ke PT ini ke PT ini gitu ya tapi kalau itu enggak guys itu dia cuma bilang ya sabar 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 gitu kan terus aku kan mikir aneh kok aneh aku gak ada pikiran yang aneh-aneh aku cuma berpikir positif oh mungkin dokumennya itu agak susah gitu dan beberapa hari kemudian aku itu buka facebook guys buka facebook itu ada seorang perempuan itu viral itu ketangkep polisi gitu aku baca komennya dari atas ke bawah gitu terus aku klik videonya kan dia pakai masker aku sempat gak ngeh sih terus aku buka videonya terus aku kan disitu ada profilnya gitu terus aku klik profilnya aku cuma kaget hah gitu kok bisa gitu aduh terus aku aku gak tahu ya perasaan perasaanku itu aduh pokoknya itulah pokoknya itu kecewa banget uang segitu banyaknya dengan mudahnya aku kasih gitu ya Allah terus total di di itu apa di keterangannya itu ada 27 korban guys 27 korban itu yang ditipu sama orang itu ada yang di Taipetoyen Ilan Sincu Changwa Taichung pokoknya dia itu dimana-mana ada gitu dan totalnya itu hampir 500 jutaan gitu guys terus yang yang posting itu dia bilang bagi siapapun yang menjadi korban segera lapor polisi gitu dan setiap korban itu uangnya nggak sama guys ada yang 40 ribu ada yang 50 ribu ada yang ada yang 30 ada yang 35 ada yang 10 ada yang 20 ada yang 15 pokoknya nggak sama saat itu aku terus mutusin pergi ke polisi guys tanya kamu kejadiannya kapan terus apa buktinya mana pokoknya diinterogasi gitu lah ya sampai sekarang aku buat video ini udah 8 bulan guys kasusnya itu udah ditindak lanjuti sama pengadilan langsung itu setiap korban itu nanti dapat dapet panggilan dapet panggilan sama pengadilan kalau kasus ini belum selesai orangnya itu nggak boleh pulang ke indus soalnya dia punya kasus kriminal di taiwan guys jadi aku udah serain semua kepada kepolisian sama pihak ke pengadilan gimana gimana aku ya cuma bisa pasrah gitu guys aku cuma bisa berpikir kalau emang itu rezeki aku balik saya terima kalau emang itu nggak rezeki aku ya yaudahlah ikhlasin aja yang penting selama kita masih sehat bisa mencari uang lagi gitu guys ya anggap aja itu pelajaran buat kita gitu guys pesan saya di video kali ini adalah bagi teman teman yang mau cari job pabrik di taiwan lebih baik itu datang ke PT datang ke PT yang resmi jangan ikut orang yang posting job di facebook gitu guys takutnya nanti ketipu lagi saya yang menjadi korban guys sekian dulu ya guys buat video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe bye bye bye